Halo, nama saya Silvio Juliana, saya dari Universitas Christ Indonesia dengan name 2015-1504 Di sini saya akan mempresentasikan apa itu ekosistem ekologi Yang pertama adalah sejarah ekologi, istilah ekologi pertama kali dikenalkan oleh ahli biologi Jerman yaitu Ernest Eichel pada tahun 1834-1919 Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal dan logos yang artinya ilmu Ekologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan sesamanya dan dengan benda-benda mati di sekitarnya atau di lingkungannya Yang pertama ada perkembangan yang artinya ekologi dikenal dengan ilmu lingkungan atau bisa disebut juga environmental science dan biologi lingkungan yang bisa disebut juga environmental biology Yang kedua ada lingkungan yang artinya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan keadaan terdapat dalam suatu ruang, tempat organisme itu berada dan dapat saling mempengaruhi Yang terakhir ada ekologi yang dasar pokok ilmu lingkungan yang dikemumukan oleh Soerjet Maja 1981 Selanjutnya ada hubungan ekologi dengan ilmu lainnya Yaitu ekologi adalah bagian dari biologi namun sangat erat hubungannya dengan ilmu lain Di dalam kehidupan manusia tidak hanya memperhatikan materi energi dan informasi saja Tetapi juga harus mempertimbangkan masukan-masukan lain Seperti ekonomi, teknologi, sosial, politik, dan budaya Ekologi juga merupakan salah satu komponen dalam pengelolaan lingkungan hidup Yang harus ditinjau bersama-sama komponen lain agar keputusannya selaras dan seimbang Ekologi juga dapat diibaratkan sebuah poros Tempat membagi asas dan konsep aneka ragam ilmu, sosiologi, epidemiologi Kesehatan masyarakat, geografi, ekonomi, meteorologi, hidrologi, pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, dan sebagian lainnya Yang terpencar dan terkhususkan dapat digabungkan kembali secara tunjang-menunjang untuk mengatasi masalah yang menyangkut hubungan antara jasad hidup dengan lingkungannya Selanjutnya ada cakupan wilayah kerja ekologi Miller memberi gambaran batas wilayah kerja ekologi sebagai suatu model yang berdasarkan atas anggapan bahwa seluruh alam semesta merupakan suatu ekosistem Tersusun dari kelompok-kelompok komponen yang berkaitan satu sama lain Masing-masing kelompok merupakan suatu kesatuan dengan kelompok lainnya Selanjutnya ada ekosistem yaitu ekosistem adalah suatu tatanan unsur lingkungan hidup Yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup Yang dimana di alam lingkungan kehidupan kita terdapat berbagai jenis dan bentuk organisme Atau dalam ilmu ekologi disebut sebagai komponen-komponen ekosistem Yang selalu melakukan interaksi secara timbal balik dengan lingkungannya Interaksi timbal balik ini dengan sendirinya akan membentuk suatu sistem Kemudian kita kenal sebagai sistem ekologi atau ekosistem Dengan demikian ekosistem adalah suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses-proses interaksi Organisme hidup dengan lingkungannya Sebagai suatu sistem maka di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses interaksi Yang meliputi aliran energi, daur materi, rantai makanan, siklus, siklus bio-geo-kimiawi Serta proses perkembangan dan pengendalian populasi Yang selanjutnya adalah sejarah ekosistem Yaitu istilah ekosistem Mula-mula diperkenalkan pada tahun 1935 Oleh seorang pakar ekologi dari Inggris yaitu Arthur Georg Tansley Namun konsep ekosistem pada dasarnya sudah mulai dirintis pada sebelumnya Yaitu pada tahun 1877 oleh Karl Mobius di Jerman Dengan menggunakan istilah biokoneonosis Yang kemudian pada tahun 1887 Di Amerika S.A. Forbes menggunakan istilah mikrokosmos Dan di Rusia pada mulanya lebih banyak digunakan istilah biokoneonosis Ataupun geobikoneosis Sehingga akhirnya istilah ekosistem lebih banyak digunakan Dan diterima oleh para ilmuwan dan akademasi Selanjutnya ada komponen-komponen dalam ekosistem Yang pertama adalah komponen abiotik Yaitu komponen fisik dan kimia Yang merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan Atau lingkungan tempat hidup Sebagian besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan waktunya Komponen abiotik dapat berupa bahan organik Secawa anorganik Dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme Komponen abiotik adalah komponen ekosistem Yang terdiri dari makhluk hidup, tahidup, atau benda mati Yang meliputi Yang pertama ada tanah Yang sifat-sifat fisik tanah yang berperan dalam ekosistem Meliputi tekstur, kematangan, dan kemampuan menahan air Yang kedua ada air Yaitu persediaan air di permukaan tanah Akan mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan hewan Hal-hal penting pada air Yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup adalah suhu air Kadar air, mineral air, salinitas, arus air, penguapan, dan kedalaman air Yang ketiga ada udara Yaitu lingkungan abiotik yang berupa gas Yang berbentuk atmosfer yang melingkupi makhluk hidup Oksigen, karbonioksida, dan nitrogen Yang merupakan gas yang paling penting bagi kehidupan makhluk hidup Yang keempat ada matahari Yaitu sumber energi utama bagi kehidupan di bumi ini Salah satunya sebagai faktor utama yang diperlukan dalam proses fotosintesis Yang terakhir ada suhu atau temperatur Yang setiap makhluk hidup memerlukan suhu Yang optimal untuk kegiatan metabolisme dan perkembang biakannya Selanjutnya ada komponen biotik Yaitu istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup atau organisme Komponen biotik adalah suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem Selain komponen abiotik atau tidak bernyawa Komponen biotik adalah komponen ekosistem Yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia Berdasarkan perannya komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi tiga Yaitu produsen Yang dimaksud makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari Melalui proses fotosintesis Contohnya semua tumbuhan hijau Yang kedua adalah konsumen Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri Dan menggunakan makanan yang dihasilkan oleh produsen Baik secara langsung maupun tidak langsung Contohnya hewan dan manusia Yang ketiga ada pengurai Pengurai adalah organisme menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati Pengurai disebut juga konsumen makro atau sapotrof Karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar Organisme pengurai menyerap sebagian hasil pengurai tersebut Dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana Yang dapat digunakan kembali oleh produsen Yang tergolong pengurai adalah bakteri dan jamur Ada pula pengurai yang disebut Detritivor Yaitu hewan pengurai yang memakan sisa-sisa bahan organik Contohnya adalah kutu kayu Tipe dekomasi ada tiga Yaitu aerobik, anaerobik, dan fermentasi Selanjutnya ada interaksi antara komponen ekosistem yang pertama Netral, predasi, paratisme, komunalisme, mutualisme, dan alelopati Selanjutnya Netralisme adalah hubungan tidak saling mengganggu Antara organisme dalam habitat yang sama Yang bersifat tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan kedua belah pihak Disini ada contoh yaitu antara kambing dengan ayam Selanjutnya ada predasi yaitu hubungan antara organisme pemangsa atau predator Dengan organisme yang dimangsa atau prey Dalam suatu ekosistem Disini ada contoh yaitu Kucing dan tikus Yaitu kucing memakan tikus Selanjutnya ada parasitisme Yaitu jenis interaksi antara makhluk hidup Yang menguntungkan satu pihak saja Dan merugikan pihak lainnya Makhluk hidup yang merugikan disebut sebagai parasit Sementara itu makhluk hidup yang dirugikan disebut sebagai inang Contohnya disini ada nyamuk dan manusia Yaitu nyamuk memakan darah manusia Yang merugikan manusia dan menguntungkan si nyamuk Selanjutnya ada kemenalisme Sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme Sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan Artinya salah satu makhluk hidup akan diuntungkan sementara makhluk hidup lain tidak terpengaruh Disini ada contoh katak dan pepohonan Yang dimana simbiosis komenalisme bisa dilihat pada interaksi antara katak dan pepohonan Dimana katak menggunakan daun dan bagian-bagian pohon lain Sebagai tempat berteduh dan berlindung dari hujan atau badai Bagi katak hal ini tentu menguntungkan Namun demikian pohon tidak diuntungkan Tidak pula dirugikan dengan kata lain tidak terpengaruh sama sekali Selanjutnya ada simbiosis mutualisme Yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis Namun saling menguntungkan satu sama lain Dalam hubungan ini artinya kedua organisme sama-sama tidak ada yang dirugikan Kerugian bagi keduanya justru adalah ketika simbiosis itu tidak dilakukan Oleh karena itu kehadiran makhluk hidup lain menjadi begitu penting Bagi mereka yang mengalami simbiosis jenis ini Yaitu contohnya disini ada kupu-kupu dengan bunga Yaitu dalam hubungan ini kupu-kupu tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan Karena mendapatkan sari makanan dari bunga Bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan serupa berkat simbiosis ini Dalam hal ini keberadaan kupu-kupu membantu bunga dalam proses menyerembukan Selanjutnya ada alelopati merupakan interaksi antara populasi Jika populasinya yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhannya dengan populasi lain Contohnya rumput teki yang menghalangi tumbuhan rumput lain Karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik Pada mikroorganisme istilah alelopati dikenal sebagai anabioisa Selanjutnya ada aliran energi yaitu rangkaian urutan pemindahan bentuk energi Satu ke bentuk energi yang lain yang dimulai dari sinar matahari Lalu ke produsen, ke konsumen primer, dan konsumen tinggi Yaitu disini ada contohnya rantai makanan, jaring-jaring, dan jaring-jaring makanan Disini ada rantai makanan yaitu peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu Pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen dan selanjutnya ke pengurai Konsumen tingkat pertama juga disebut konsumen primer Dan konsumen tingkat ketiga disebut konsumen tersier Tingkat tingkatan ini disebut trofik Selanjutnya ada jaring-jaring makanan Dalam ekosistem, suatu organisme tidak hanya makan satu jenis makanan saja Dan juga dapat dimakan oleh beberapa jenis pemangsa Oleh karena itu terjadi beberapa rantai makanan yang saling berhubungan Dan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan Ini disebut dengan jaring-jaring makanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!